Intro Seorang perawat Indonesia yang pindah majikan dari kaos Yongkepingtong beberapa waktu lalu terdiagnosis gejala TBC namun ia kabur setelah makan obat. Pihak majikan memposting videonya di Facebook agar warga dapat ikut mencari. Si Taiwan, Samien, Kungco, Jukpan PMI ini tiba di Taiwan pada bulan Mei 2019 dan bekerja di kaos Yong selama 2,5 tahun. Saat pemeriksaan medis belum pindah bekerja di Hengchun, hasil ronsen menunjukkan adanya kelainan pada bagian dada. Ia terdiagnosis TBC tanggal 22 Desember namun malah kabur 2 hari kemudian setelah makan obat. Nah, jeming kang hukum, suci sui guanji, zonai, ufacu, de liensi. Majikan segera menghubungi pihak agen dan dinas kesehatan saat PMI kabur. Agen berupaya menghubungi namun ponsel PMI dimatikan. Karena TBC adalah gejala menular, dinas kesehatan telah menjaring majikan dan anak perempuannya dalam daftar yang memiliki kontak fisik. Keduanya dibawa untuk menjalani ronsen bagian dada. Pemeriksaan ini juga telah dilaporkan kepada PMKut Kaos Yong dan PMI tersebut diimbau untuk segera menuju rumah sakit untuk pengobatan. Taiwan melaporkan 19 kasus positif impor tanggal 28, satu diantaranya dialami oleh atlet karate yang kembali dari Kazakhstan. Saat ini ketiga belas dari seluruh anggota tim telah terdiagnosis positif, tujuh diantaranya terjangkit varian Omikron. Mulai tanggal 28, warga hanya perlu mengunduh sertifikat digital untuk memilih jenis vaksin dan sertifikat hasil tes dan tidak perlu lagi membawa kartu vaksinasi kuning saat berkunjung ke Eropa, serta dapat mempersingkat waktu pemeriksaan saat tiba dengan menunjukkan bukti kode QR. Selain berlaku di 27 negara anggota EU dan 33 negara non-EU, sertifikat digital ini juga diakui oleh Amerika yang juga dapat digunakan sebagai bukti sertifikat IATA. Hal ini berarti bahwa sertifikat digital Taiwan diakui oleh lebih dari 60 negara. Sertifikat medis digital dapat diunduh oleh warga lokal maupun asing. Mereka dapat memilih jenis vaksin atau bukti hasil tes, menyimpan kode QR di dalam ponsel, dan mereka dapat mencetak dalam bentuk kertas. Terkait mengenai resiko kebocoran informasi, CCC menegaskan perlindungan data ini setara dengan ketentuan EU. Informasi vaksin akan diunggah 36 jam setelah vaksinasi diberikan. Sertifikat ini juga mencakup vaksin medijen buatan tewan. Chen menyampaikan akan diprioritaskan dulu bagi yang hendak luar negeri, baru kemudian dimanfaatkan pada ajang tertentu di dalam negeri. Sebuah kecelakaan fatal akibat mengemudi mabuk terjadi di Kaohsiung tanggal 26 malam mengakibatkan satu tewas dan tiga orang cedera. Ini adalah ketiga kalinya pria bermarga Huang tersebut mabuk sambil mengemudi. Sim bersangkutan telah dicabut dan larangan jenguk diberikan setelah interogasi jaksa. Ia difonis atas pidana kriminal pembunuhan akibat mengemudi mabuk oleh pengadilan Kaohsiung. Terkait kasus cedera atau tewas akibat mengemudi mabuk, wali kota Kaohsiung menyarankan agar merujuk kepada fonis pembunuhan secara tidak disengaja. Simnya dicabut dan larangan mendapatkan sim selamanya. Di samping itu, pengemudi kendaraan yang sama juga harus menanggung akibatnya dan mobil akan disita. UN Legislatif telah merevisi UU dan memperberat fonis pengemudi mabuk yang mengakibatkan korban tewas pada tahun 2019 dengan pidana maksimal 10 tahun dan hukuman seumur hidup bila masih melanggar dalam 5 tahun. Menurut statistik kepolisian, walau telah berkurang hampir 10 ribu kasus, kasus mengemudi mabuk setiap tahunnya tetap mengakibatkan nyawa 149 orang melayang. Ada Ormas yang mengkritik bahwa formula sanksi tidak dibuat secara tepat karena sebagian besar kasus pengadilan pengemudi mabuk hanya mendapat fonis ringan sehingga mereka mengimbau agar hakim juga perlu dijatuhi sanksi.